Halo semuanya, yuk klik tombol subscribe, tombol lonceng, dan tombol like sebagai dukungan kepada kami. Kali ini kita akan membuat squishy book atau busy book dengan tema yakult dan karakter kucing. Apa saja ya peralatan dan bahan yang diperlukan, yuk kita simak bersama. Nah, ini dia peralatan dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat mainan ini. Yang pertama adalah kertas foto glossy ukuran A4 yang mana disini sudah ada polanya. Kemudian disini juga ada kertas stiker untuk lapisan. Kemudian ada isolasi bening besar, isolasi bolak-balik, isolasi bening kecil, ada kretekan juga disini. Kemudian ada lem tembak, ada dakron secukupnya, gunting, dan tali masker. Jadi tali masker ini adalah dari masker yang sudah digunakan. Jadi kita bisa recycle untuk permainan ini. Yuk kita simak juga bagaimana ya cara membuatnya. Tahap pertama untuk pengerjaan ini adalah melapisi bagian depan dan bagian belakang untuk kertas pola dengan kertas stiker. Nah, cuma ada beberapa pola yang hanya dilapisi di bagian depannya saja. Karena di bagian belakangnya itu nanti akan digabungkan dengan isolasi bening kecil dan nanti di dalamnya dimasukkan dakron. Jadi seperti itu ya. Yuk kita simak bersama. Untuk bagian kecil seperti ini, kita bisa melapisi bagian depan dan juga bagian belakangnya dengan isolasi bening besar. Begini ya caranya. Setelah semuanya sudah selesai dilapisi seperti ini, sekarang waktunya kita untuk mengunting. Ini adalah bagian tempat tidurnya. Kita harus mengunting di bagian tengahnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita mengunting semua bagiannya, sekarang waktunya kita untuk memberikan isolasi bolak-balik pada bagian belakang masing-masing item. Selanjutnya kita akan susun bagian latar belakangnya. Sebelum menyusun, yuk kita identifikasi bagian-bagiannya terlebih dahulu. Bagian pertama adalah cover depannya. Kemudian ini adalah kantongnya yang untuk ditempelkan di bagian depan. Ini bagian belakangnya. Ini ruang tidurnya. Kemudian ini adalah kamar mandi. Selanjutnya adalah tempat untuk berganti pakaian. Kemudian ini ruang makan. Selanjutnya yuk kita simak cara menyusunnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Cara yang sama dapat dilakukan untuk bagian yang lainnya. Pada cover bagian belakang kita akan menyematkan bagian penutup ke dalam sini sebelum diisolasi keliling. Setelah selesai semuanya, yuk kita susun ke latar belakangnya. Selamat menikmati. 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 Kamar tidur sudah siap. Selanjutnya kita akan susun ruang makan. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati ruang makan sudah jadi selanjutnya kita akan mengusun di bagian lemari dan juga kamar mandi selamat menikmati selamat menikmati mainan kita sudah jadi yuk kita main peran bersama selamat menikmati selamat pagi wah ternyata sudah pagi wah setelah bangun tidur biasanya kita ngapain ya teman-teman ya betul kita mandi kita letakkan dulu di lemari agar tidak hilang bagi tidur juga kemudian ayo kita mandi jangan lupa kalau mandi pakai shampoo dan pakai sambun agar bersih jangan lupa untuk dibilas lagi selamat menikmati 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 Pagi ini Miaw sarapan apa ya? Kita buka isi kulkas terlebih dahulu Kita akan makan sushi Dan korner Miaw, apakah kamu bisa buka sendiri? Tidak bisa Baik, akan dibantu untuk buka pangannya Wow, enak sekali Yummy Silahkan makan Am, 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 am Sekarang Miaw siap untuk berangkat pekerja Aku pulang Aduh, capek sekali Sekarang sudah malam Waktunya kita untuk tidur Matanya jangan lupa Aku tadi sudah makan di luar Jadi sekarang tinggal tidur Jangan lupa menyalakan lampu Selamat malam Selamat malam teman-teman Untuk teman-teman yang mau mencoba membuat Link source ada di deskripsi ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Sehat selalu dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya